Akhirnya kita sampai di era dimana kita gak harus nunduk-nunduk lagi dalam perjalanan ketika kita menaiki bus Dan ini dia jawabannya Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi sama saya Aditya dari Motorium Jadi pada hari ini, hari yang spesial ya Saya diundang oleh POANS lagi untuk kedua kalinya Mengambil armada barunya yaitu ini dia Moradadi Prima Patriot Single Glass Generasi baru Ini kita baru lihat ya Dua unit yang hari ini akan bersiap menuju ke Jakarta dan kemudian dibawa ke Sumatera Barat Dan spesialnya lagi Salah satunya ini adalah unit baru dari Sang Pangeran Itu ada Bang Indra Yodi Driver yang waktu itu kita naik bus ANS dari Bandung ke Bukit Tinggi Spesial Baru juga mobilnya sih apa enggak Jadi kayaknya kita remedia lagi nih sama Bang Pangeran nih Oke, nyobain mobil barunya Yang kali ini spesial Kacanya cuma satu Ada pintu sebelah kanan Ada pintu sebelah kanan Sama balon ya Nah itu dia Suspensinya balon Jadi penasaran Sekarang kita review dulu ya bagian dari luarnya nih Ya Bang, muter dulu Oke, kita lihat ini dari garnisnya sebelah kanan Patriot Desainnya sekarang seperti ini Dengan itu ya pakai laser cutting gitu Untuk tulisan Patriotnya Manis Tanpa harus menutup kaca bagian atas Seperti selendeng-sendeng seperti itu Untuk bagasi ini tingginya 3,7 meter Jadi ini bisa mod sepeda motor Tapi ini masih ditutup ya Terus dia rangkanya kanan-kiri Karena ini dia modular 1626 Bagian belakang Kalian bisa lihat seperti ini Ini dia bagian belakangnya Keren ya Ada Seperti ducktail gitu Tapi ini dari desain body Jadi memberi kesan sporty gitu ya Seolah spoiler Dan juga dia ada Heimond stop lampnya Untuk stop lampnya sendiri Seperti ini ya Smoke Kalau kalian lihat Kayaknya sedikit ada perbedaan ya Dibandingkan generasi Patriot yang sebelumnya Dan dia ini ada muffler tipnya juga Dua keren Dan ada Ini kalau nggak fog lamp Mungkin lampu sen kali ya Yang bawah Jadi bener-bener Keren banget Bagian belakang Seperti ini Pintunya tetap pintu model tinggi Yang mana kaca atas itu Masih Menyatu dengan pintu Dan ke bagian depan Seperti ini Langsung aja kita masuk ke dalamnya Dari dalam dia seperti ini Interiornya Ini kotak sekeringnya Letaknya ada di depan sini Dan kemudian desain dashboardnya Ini sleek banget Kas muroda di Prima ya Bang Ridwan Nurman Kita ketemu juga Kira disini Keren ketemu Nggak kesempaian ya Bang ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ketemunya di Malang kita Alhamdulillah Ambil mobil sumbar Itu dia Terbaru lagi Ini enak nih Bang ya Sekarang udah nggak ada lagi topinya Kalau untuk money-money youtuber Pasti seneng lah Enak Bang Jangan kan money ya Bang Penumpang aja enak Nggak pusing lagi Nggak nunduk-nunduk lagi Dalam jalan Halo Home Nah ini Bang Indra Ya Temu terium Gimana Bang Yupa lagi kita Akhirnya Bang Ridwan Ini Ini udah ada youtuber-youtuber sukses Saya mau ikutin ya Amin Amin Nanti pokoknya kita remedial lagi sama Bang Indra Naik pusing barunya ini Dulu aja 33 jam Apalagi yang ini mungkin bisa lebih cepat Nah ini dia Kita coba tutup dulu ya Kalau dari pintu Walaupun sekatnya ditutup seperti ini Kaca depannya dia nggak Kelihatan kehalang sama sekali Jadi sekatnya ini bener-bener berfungsi dengan baik ya Ini saya duduk di bangku depan Leganya Terasa banget Karena ini jumlah seatnya hanya 30 Jadi Bener-bener terasa enak banget ya Seatnya sendiri buat yang timba kencana Jadi untuk ruang kakinya bener-bener luas Pengaturan Sandarannya ada di sebelah kanan Sini Untuk leg rest ada di bawah Dan kita lihat sendiri ya Ke belakang dulu Sekarang Jadi ini 30 seat Untuk ruang kepalanya ini Karena dia tingginya 3,7 meter Jadi agak Sedikit Rendah ya Dibandingkan SHD Cuma ini dia ngajar bagasi bawah lebih tinggi Jadi keunggulannya itu disana Nggak masalah sih Untuk tinggi orang rata-rata Seperti saya ya Tinggi orang Indonesia 170 cm Itu masih aman banget Dan posisi spekernya dia seperti ini Menyamping Dan Ya Ada coolbox juga Untuk nyimpan makanan dan minuman Biasanya ini dilapis sama Semacam Lapisan ini ya Aluminium foil gitu dia Supaya Dinginnya itu Nggak keluar Nah sekarang kita ke bagian belakang Bagian belakang sini Ini adalah tempat tidur supir Areanya cuma tinggal Sedikit aja ya Disini ya Untuk toilet Modelnya portable Seperti ini Kita lihat nih Oke Lampunya belum bisa dinyalakan Tapi Yang jelas Ini ada semprotannya Dan kemudian toiletnya seperti itu Ini ada bak air Isinya lumayan penuh Dan dia juga ada hand grip Untuk pegangan Kalau misalnya Kita buang air Dalam perjalanan Supaya lebih aman aja Jarak bangku belakang Jarak bangku belakangnya itu Yang sebelah kiri Saya coba ini Sama ya Kiri kanan itu Ini lega banget Wow Dan Di bagian belakang sini Kalau kita perhatikan Ada juga ini Soket USB ya Buat ngecas HP Bangku default Dari bagi cana ini Ada Cup foldernya Dan kemudian Ini masih ada Keranjangnya juga di bawah Jadi bener-bener Fungsional banget Seatnya sendiri Ini dia paduan Jadi antara Bahan fabric Dan kulit Di bagian headrestnya Dan begitu juga Di bawahnya Untuk support Sampingnya itu kulit Bagian tengahnya ini Bahannya fabric Ini enak banget deh Dan ini Bisa dilihat Looper AC nya Modelnya sekarang Seperti ini Simple Ini tombol untuk Menyalakan lampu Sudah LED Dan saya suka lagi Itu dia Posisi jendela Sampingnya itu Rendah banget Jadi kalau kita Dalam perjalanan Duduknya dapat di belakang Ini masih enak Di pemandangan ke samping USB Aku cari Hanya untuk handphone Jangan yang lain-lain Powerbank jangan Powerbank jangan Apalagi Itu khasnya Jangan Yang penting hanya Hanya handphone saja Nah itu dia Kalau ngecas Cuma handphone aja ya Kalau powerbank Jangan dilarang Kalau ini Duduk di belakang Atau disini Sekarang enak ya Pandangan luasa Walaupun masih ada sekat Ini tapi Kenyamanan Gak berkurang sama sekali Dan kalian juga Gak usah takut Kelewatan lagi rumahnya Kalau misalnya Pengen turun Karena sekarang Bener-bener jelas Pandangan ke depan Udah asik banget sih Ini pemandangan Sepanjang jalan Nanti melewati Danau Singkara Kita Itu oke banget Alam sumber yang indah Ini bisa ke ekspos Benar-benar ya Dengan bos ANS Yang terbaru ini Nah ini dia Detail-detail Yang bisa kita lihat ya Yang berubah Itu sekarang Ada jam digital Di bagian atas Pintu ini Saya gak tau Sebelumnya ada apa enggak Yang jelas Di atas sekat ini Sekarang ada jam digitalnya juga Dan ini Pandangan ke depan Bener-bener lost Gak ada Ketutup TV Atau apapun Sama sekali Karena posisi TV itu Adanya di atas Bangku Paling depan Kita gak dapet TV sih Kalau duduk disini Cuma gak apa-apa Gak masalah Karena pandangan ke depannya itu Masih enak banget Dan ini dia Tampilannya dari Depan ke belakang Ini oke banget Dan di jendela-jendela itu ya Di beberapa pilar itu Juga disediakan Pemaca kaca In case Kalau misalnya Dalam kondisi darurat Bisa digunakan Untuk Keselamatan Penumpang Sekarang kita Coba Di sini dulu Ini untuk bagian depan ya Kayaknya kalau Kandang macarnya tadi Jadi sempit Itu mungkin Disinilah dia Digantikannya Bangku untuk Kru dan Supir 2 Sekarang ada Disini Sepertinya ya Kalau mau duduk Disini Ini masih enak Masih Lumayan lega Dan juga ini kaki Nggak ngegantung Karena ada Footstepnya disini Untuk yang duduk Di sebelah kiri Nah jadi Seperti ini Masih asik Kalau ini kotak Seekrim Bukan penyimpanan Apa-apa lagi Sekarang Dan ya Desain dashboard Masih fungsional Disini masih bisa buat Menyimpan Barang Dan juga Disini masih bisa juga nih Biasanya Di si Hiasan ya Kayak bantal-bantal gitu Ini kedepannya Dowo banget Tinggi banget ya Tinggi banget Sampai luferasi aja Kayaknya susah ngejangkau ya Karena ini bus Memang Ketinggiannya tuh Di antara SHD dan HDD Nah ini dia Bang Ridwan Duduk aja Posisinya enak banget Halo saya fansnya Emotorium nih Saya aja nonton video Bang Ridwan Jangan lupa Di subscribe Channelnya Emotorium Channel Bang Ridwan juga ya Kalau gak di subscribe Saya makan Nah ini kita lihat Detail dashboardnya Disini ada head unit Double bin Udah touchscreen tentunya Dan ya disini Tombol-tombol lighting Untuk lampu Ini kayaknya Crack sound kali ya Dan ini juga Tombol untuk TV Untuk AC Dia di bawah sini Ini AC-nya Ini udah model terbaru ya Pengaturannya Digital Entah tadi saya gak lihat Atasnya itu Thermocking atau Denso Denso ya Pake Denso ya Jadi ini pake Denso AC-nya Ya Jadi Inilah Eh Bang Pengantin baru Bang Naim MFN MFN Fotograf Nah itu dia Sosial medianya Gimana kesan-kesannya Bang Keren sih Bikin gak sabar Bang Kayaknya Berangkat aku Berangkat Berangkat Gas Langsung Jakarta Langsung ke Padang Kalau bisa Jadi Kita tadi udah Lihat ya Dalamannya sekilas Dan seperti inilah ANS terbaru Keren Asli Keren Parah Oke tadi kita udah Lihat ya Bagaimana Bagian eksterior Sama interior Dari bus barunya ANS Single glass Murah dari Prima Patriot ini Jadi Untuk review perjalanannya Nanti kita lihat aja ya Sampai ke Jakarta Sayangnya Tiketnya Udah habis Sampai Lebaran Dan habis Lebaran Kayaknya kita baru bisa nyoba Unit ini Dari Sumbar Ke Pulau Jawa Atau sebaliknya Insya Allah Jangan lupa Tonton video saya yang lainnya Dan ya Nantikan juga Part 2 nya Perjalanan Invesi pertama Dengan bus baru ini Dan ya Sampai jumpa lagi Di video yang lainnya Terima kasih Sudah menonton Sub indo by broth3rmax